Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa salli ajma'in amma ba'du Rabi sordi sordri wa yarsir li amri wa hudata milisani yafqo qawli Apa kabar? Ada anak kelas 4 4 Ibnu Khadun, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Batuta Mudah-mudahan seberang kalian sehat Alhamdulillahirrahmanirrahim Baik anak-anakku yang soleh-solehah Tidak terasa ya kita Sudah sampai ke semester 2 Dan masih PJJ Dan ini sebetulnya PJJ yang semester ke 3 Maksudnya kalian kan PJJ dari kelas 3 semester 2 Kemudian dilanjut ke kelas 4 semester 1 dan sekarang semester 2 Setahun Ya sudah setahun kita menjalin PJJ Dan Bapak juga Bapak juga pasti paham bahwa PJJ ini tidak mudah Ya ada kebosanan Mungkin ada Apa ya Kehampaan Tapi Ini sudah takdir ya dari Allah Dan kita harus Bisa Melewati ini semua dan sebaik-baiknya Jadi untuk PJJ pun kita harus bisa Melaksanakan sebaik-baiknya juga pula Ya Jadi tetap semangat Insya Allah Semua ini akan berlalu Dan kita akan mendapatkan yang terbaik Nah untuk Pekan ini Pekan pertama PJJ TIK Bapak akan sampaikan Pertama tentang materi Yang akan dipelajari di semester 2 Atau apa sampaikan di semester 2 ya Ya Bapak akan sampaikan secara umum Jadi banyak insya Allah Materinya Ya di semester 2 ini Kalau di semester 1 Materi PJJ nya itu dominan di Mengetik 10 jari ya Tekniknya Belajar dasar dengan Mengetik 10 jari ya Kalau di semester 2 Nanti pertama ada materi Aplikasi mengetik 10 jari Dan disitu apa tulis portfolio Apa itu portfolio Portofolio itu adalah Kumpulan hasil karya Yang dibukukan dalam satu File atau data Bapak disini Portofolio nya digital ya Maksudnya Berapa file gitu Biasanya buku juga bisa Nah Apa saja yang dikumpulkan Nah Nanti bisa jadi Nanti kalian Akan mengetik Sebuah poisi Atau mengetik Sebuah artikel Bisa mengetik Bisa jadi mengetik Sebuah teks lagu Yang mana Tujuannya adalah Lebih ke Mengaplikatifkan Untuk mengetik Mengaplikasikan Cara kalian mengetik 10 jari Paham ya Jadi kalau kemarin Kita belajarannya 10 jari itu Lebih ke Caranya Posisinya Kalau sekarang kita ada Pembiasaannya Dalam Membuat sebuah Tekst lagu Puisi Laporan Artikel Resume Setiap Kalian mengetik Tidak usah Divideokan Disimpan File nya Kemudian dikumpulkan Di satu file Namanya Portofolio itu Paham ya Berarti Portofolio nya Pasti Bapak File Microsoft Word Format Portofolio ini Nanti Akan dikumpulkan Atau akan Lepas cek Sekali Bisa jadi 12 kali Atau sebulan Sekali Dan akan Dikumpulkan Pasti Di akhir Semesta Paham ya Portofolio Sekarang materi Yang selanjutnya Tentang Nanti akan ada Pembelajaran Informasi Persudnya Apa Pembelajaran Informasi Sini Nanti Bapak akan Lebih Memberikan Edukasi Edukasi Tentang Teknologi Misalkan Teknologi Yang kita Gunakan Atau yang Sedang Dibahas Di Pandemi Ini Pasti Dengan Pandemi Ini Banyak Sekali Penyesuaian Termasuk Teknologi Terus Edukasi Tentang Kesehatan Nanti Bapak akan Sampaikan Tentang Hal Seperti Kesehatan Yang Apa Penting Mudah Dipahami Oleh Kalian Kemudian Edukasi Tentang Lingkungan Ini Juga Sama Karena Kita Melaksanakan PSBB Jadi Pasti Nanti Bapak Juga Akan Menyampaikan Edukasi Tentang Lingkungan Nah Ketiga Hal Ini Tentunya Akan Disesuaikan Dengan Kebutuhan Di Kelas Empat SD Jadi Maksudnya Tidak Akan Yang Berat Berat Tapi Yang Mudah Kalian Pahami Dan Diingat Dan Bermanfaat Tentunya Buat Kalian Itu Pembelajaran Informasi Kemudian Nanti Ada Juga Pembelajaran Tentang Bedah Alat Komputer Atau Teknologi Ini Meliputi Cara Kerja Dan Fungsi Contoh Nanti Bapak Sesekali Akan Ada Pembelajaran Membedah Satu Alat Atau Benda Ya Contoh USB Apa Itu USB Terus Bagaimana Cara Kerjanya Dan Fungsinya Seperti Apa Bisa Alat Jadi Alat Alat Benda Berkait Komputer Ataupun Teknologi Secara Umum Ini Menambah Lawasan Dan Pengetahuan Ya Tiga Hal Ini Yang Akan Disampaikan Semester 2 Dan Ya Tadiah Yang Akan Apa Sampaikan Itu Disesuaikan Dengan Kebutuhan Pas Paham Ya Selanjutnya Teknis PJJ Atau PJJ Sekarang Seperti Apa Teknis Caranya Oke Pertama Ya Teknis PJJ Itu Bisa Langsung Atau Live Misalkan Penggunaan Zoom Itu Nanti Bapak Akan Jadwalkan Kita Akan Zoom Ya Bapak Dengan Kalian 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 Sempat Itu Minimal 1 Bulan Sekali Di Minggu Keempat Hari Senin Dan Zoom Ini Bisa Jadi Sebulan Dua Kali Tergantung Kebutuhan Nanti Misalkan Bapak Butuh Dua Kali Bapak Bapak Bila Kali Kelasnya Zoom Butuh Zoom Minggu Ini Misalkan Tidak Tidak Harus 11 Kali Tapi Minimal 11 Kali Ada Pembelajaran Langsung Juga Bisa Berupa Live Quizzes Seperti Yang Pernah Kita Lakukan Di Sempat 1 Live Quizzes Ingat Yang Kalian Masuk Yang Kalian Bapak Kirim Link Kemudian Masuk Sebuah Quiz Dan Serentak Pembelajaran Teknis PJJ Juga Bisa Secara Tidak Langsung Contohnya Video Offline Video Ini Bapak Rekam Dulu Bapak Share Di WA Terus Bisa Berupa Literasi Diskusi Yang Mana Arahan Apa Yang Dibaca Atau Yang Didistusikan Bapak Broadcast Lewat WA Kita Baca Lewat WA Itu Tekst PJJ Tidak Ada Yang Sekolah Ini akan PJJ Dan Terakhir Poin Penilaian Ada Lima Yang Bapak Nilai Pertama Dari Tulis Kesaharian Kemudian Portfolio Buku Catatan Dikumpulkan Sesekali Kehadiran Ketika Zoom Bapak Apresiasi Yang Ikut Zoom Yang Tidak Ikut Ikut Zoom Itu Tentu Tidak Dapat Nilai Plis Dan Hasil Quesis Baik Untuk Presentasinya Sampai Situ Selesai Nanti Kalau ada Pertanyaan Yang ingin Ditanyakan Atau Kalian Ada Yang Ingin Disampaikan Tentang PJJ Ika Kita Akan Bahas Kita Akan Lakukan Di Minggu Depan Menggunakan Zoom Minggu Keempat Nanti Jadi Minggu Depan Kita Akan Zoom Dan Apa Yang Dibahas Dalam Zoom Masih Tentang Materi Materi Siang Tadi Bapak Sampai Tanya Jawab Lebih Nanti Kita Bias Lebih Rinci Jadi Yang Mau Ditanyakan Terus Dulu Aja Nanti Pas Minggu 8 Jum Ditanyakan Ya Baik Itu Dulu Yang Bapak Sampaikan Untuk Pekan Ini Tidak Ada Penugasan Disimak Saja Videonya Yang Menar Datang Dari Allah Yang Salah Datang Dari Bapak Sendiri Akhir Kata Assalamualaikum Wabarakatuh Terima Sampai